Halo para penggemar kisah horor, selamat datang di rumah tua, semoga betah. Penasaran dengan kisah mistis di gedung tua ini? Duduk tenang, pasang headset, layar penuh, pastikan kamu sendirian. Bagi anda yang pernah melintas di Jalan Ngagel, Surabaya, mungkin pernah melihat gedung tinggi yang menjulang, namun bangunannya masih setengah jadi. Selama bertahun-tahun, gedung itu punya banyak penghuni, tapi tentu saja penghuninya bukan manusia. Menurut Bagus Empu Batu, Ketua Komunitas Indigo dan Telepati Surabaya, gedung kosong di Jalan Ngagel tersebut merupakan kerajaan Jin, Pocong, Gendorowo, dan Kuntilanak, hingga Siluman mendiami tempat itu. Bagus dan teman-temannya pernah mendatangi tempat tersebut. Diketahui para penghuni gedung kosong itu sering usil. Mereka sering menampakkan diri dan mengganggu pengendara yang melintas, terutama saat dini hari, sekeliling bangunan di Pagari Seng. Meski begitu, hawa mistis demikian terasa, terlebih saat gerimis datang di malam hari. Pencahayaan sangat minim. Dinginnya suasana malam membuat pelu kuduk makin meriting. Bagus mengatakan, ada sosok perempuan kecil di gedung itu, namanya Andin. Andin pun menceritakan kondisi di dalam gedung. Berbagai makhluk halus ada di sana, mulai Pocong, Gendorowo, hingga Siluman. Ketika ditanya, di mana mereka berserang? Di lantai berapa atau bagian ruang apa? Andin mengelak menjawab, dia hanya menegaskan bahwa para makhluk halus itu memiliki kekuatan besar. Bentuk makhluk takasat mata itu beragam. Ada yang kupingnya besar hingga matanya merah. Para jin yang berkekuatan besar itu tinggal di dalam area gedung. Sedangkan kuntir anak, Pocong, dan Wewe Gombel berkeliaran di sekitar jalan raya. Tak jarang juga makhluk halus itu menampakkan diri di pengendara yang melintas. Bukan hanya itu, ada juga makhluk halus berbentuk. Orang tua yang sering mendadak menyeberang jalan. Akibatnya, tidak sedikit pengendara yang terjatuh. Tapi itu dulu. Belakangan sudah jarang. Yang jadi sasaran empuk adalah pengendara dengan pikiran kosong. Makhluk halus itu kerap mengututi dari belakang, hanya tidak terlalu jauh. Karena itu, tidak sedikit juga pengendara yang melintas di colek kuntil anak. Kawasan tersebut juga kerap menjadi lokasi penjamretan. Makhluk gaib itu justru mendorong orang untuk berbuat kriminal di sana. Para jin yang di dalam sebetulnya tidak mengganggu. Apalagi jika tidak diusik. Sebab mereka tinggal di sana sudah ratusan tahun. Dari cerita yang beredar, jin yang ada di dalam gedung memang menolak adanya pembangunan. Mereka tidak mau tempatnya itu diganggu. Bagus mengatakan, makhluk halus itu mungkin bisa dipindah asalkan ada timbal balik. Soal apa bentuknya? Tentu dibutuhkan komunikasi dengan jin yang menjadi pemimpin. Itu dia tentang kisah mistis di gedung Tuanganggil Surabaya. Terima kasih sudah mampir di rumah tua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Hati-hati kalau kamu sendirian.